Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Child's Play 3 yang dirilis tahun 1991. 8 tahun setelah kematian Chucky di pabrik Good Guy, perusahaan PlayPulse yang sempat bangkrut kembali bangun dan melanjutkan pembuatan boneka Good Guy. Namun, para pekerja tidak sengaja mencampurkan darah Chucky ke dalam tong berisi plastik cair. Karena arwah Charles masih mendiami sisa-sisa dari potongan tubuh si boneka yang sudah rusak parah, itulah yang menyebabkan Chucky terlahir kembali. Bagaimana menurut kalian? Masuk akal gak sih? 8 tahun lho, dan darah di dalam tubuh Chucky gak kering. Dan Andy, dia sudah tumbuh menjadi remaja berusia 16 tahun. Karena beberapa kali keluar masuk pantai asuhan, dia dikirim ke dalam sebuah akademi militer. Di sinilah Chucky kembali mendatangi Andy. Tetapi bukan untuk melakukan ritual pemindahan roh, melainkan untuk membalaskan dendamnya. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka ketika para petinggi Playpol sedang mengadakan rapat soal pembangunan kembali pabrik Good Guy. Mr. Sullivan, selaku CEO, memutuskan untuk mengedarkan kembali boneka Good Guy ke pasaran. Karena berita soal boneka pembunuh pun sudah lama berlalu. Bahkan tidak ada yang mengingat siapa itu Andy Barclay. Selesai rapat, salah satu karyawannya datang untuk memberikan boneka Good Guy pertama yang dibuat setelah pabrik dioperasikan kembali. Saat malam hari, di ruang kerjanya Mr. Sullivan diteror oleh Chucky yang sudah keluar dari kotaknya. Disitulah dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa berita soal boneka pembunuh itu benar adanya. Mr. Sullivan mencoba menjangkau telepon untuk meminta pertolongan. Tetapi dengan cepat Chucky mencekiknya dengan tali dari belakang. Mr. Sullivan pun mati. Sepeninggal Mr. Sullivan, Chucky mulai mencari keberadaan Andy lewat database di komputer. Ternyata Andy dikirim ke sebuah akademi militer bernama Kent Military School. Awalnya si komandan sekolah enggan menerima Andy. Melihat dari latar belakang masalah dan alasan mengapa Andy dikirim ke sekolah militer itu. Tetapi akhirnya Andy diterima dengan syarat. Bahwa dia harus melupakan fantasinya soal si boneka Good Guy. Setelah resmi diterima, Andy harus mencukur rambutnya yang gondrong. Maka pergilah dia ke tempat Botnik, pria yang bertugas mencukur seluruh penghuni Kent Military School. Disitu Andy berkenalan dengan anak bernama Tyler yang sangat menginginkan boneka Good Guy. Usai bercukur, Andy masuk ke dalam kamarnya. Dia sekamar dengan Harold, anggota militer junior yang selalu dibuli oleh kolonel Lieutenant Shelton. Si senior yang paling berkuasa di Kent Military School. Seperti saat itu, Harold diikat dan dikunci di dalam lemari pakaian. Untung aja Andy menemukannya. Scene beralih, dimana mereka semua sedang berbaris di lapangan. Shelton mulai mengincar Andy yang terlihat seperti anak baru. Lalu dia beralih ke Harold, sasaran empuknya setiap hari. Saat sedang memaki Harold, Shelton bisa mendengar ada yang menghinanya dengan sebutan pria menyebalkan. Orang itu adalah The Silva, satu-satunya cewek yang gak takut sama aura kekuasaan Shelton. Ketika Shelton memberinya hukuman pun, dengan senang hati The Silva melakukannya tanpa beban. Disinilah Andy kagum dengan sosok The Silva. Beralih ke Tyler yang sedang menunggu surat dari kedua orang tuanya, dia justru mendapatkan tugas untuk mengantarkan paket milik Andy. Saat tengah mengantarkan, si paket terjatuh hingga kertas pembungkusnya sobek. Disitulah dia melihat bahwa paket yang hendak ditujukan kepada Andy berisi boneka Good Guy. Berhubung dia sangat menginginkan boneka itu, maka dia merubah haluan ke sebuah gudang senjata. Saat Tyler membuka pembungkusnya, Chucky sontak hidup dan keluar dari kotaknya. Tyler bingung kenapa boneka Chucky bisa berbicara banyak bahasa. Chucky bilang bahwa dia adalah boneka Good Guy model terbaru. Melihat bahwa Tyler memiliki ketertarikan untuk berteman dengannya, Chucky mulai merubah target. Kini dia berencana untuk melakukan ritual pemindahan rohnya pada Tyler, mengingat bahwa Andy sudah terlalu dewasa. Yang perlu Chucky lakukan pada Andy hanya membunuhnya untuk membalaskan dendamnya. Sayangnya, ketika Chucky hendak melakukan ritualnya, dia diganggu oleh komandan sekolah yang sedang mengecek persediaan senjata. Si komandan pun langsung mengambil boneka untuk dibuangnya ke tempat pembuangan sampah. By the way, sebentar. Aku mencium ketidak masuk akalan kedua di sini. Bukannya di film kedua arwah Chucky udah setak ya di tubuh boneka itu. Kenapa dia masih terobsesi dengan ritual pemindahan roh ya? Asli, bingung. Oke lanjut ke ceritanya. Sementara itu, Andy, The Silva, dan Harold sedang latihan menembak. The Silva yang jago dalam hal itu mencoba mengajari Andy. Selesai latihan menembak, mereka mengikuti latihan gerak jalan di lapangan. Karena gerakan Andy selalu salah, maka dia ditempatkan di barisan terdepan. Disitulah tanpa sengaja Andy melihat sekomandan sekolah menenteng boneka Chucky di tangannya. Sontak Andy terkejut dan dia pun kembali kena omelan Shelton. Beralih ke Chucky, dia dilempar ke truk sampah untuk dihancurkan bersama dengan sampah lainnya. Chucky sontak berteriak meminta tolong, dan suara teriakannya terdengar oleh si petugas sampah. Si petugas langsung masuk ke dalam truk sampah untuk mengeceknya. Diam-diam, Chucky keluar dan berpindah ke depan untuk mengendalikan si mesin penghancur sampah. Si petugas pun mati dengan mengenaskan. Jaritan si petugas sampah terdengar sampai ke telinga anak-anak di lapangan. Mereka pun berlarian untuk mengecek asal suara tersebut. Malam harinya, Harold sedang sibuk membersihkan sepatu milik Shelton. Ketika Harold meninggalkannya sendirian di kamar, Chucky mulai beraksi. Andy yang melihat kehadiran Chucky di kamarnya, Sontak mundur dengan wajah ketakutan. Chucky bilang bahwa dia sudah mendapatkan target baru untuk ritualnya. Dengan cepat pikiran Andy tertuju pada Tyler. Andy Sontak menyerang Chucky dan membenturkannya ke lantai. Tepat pada saat itu, Shelton masuk dan melihat semuanya. Shelton mulai mencibirnya dan dia geram saat melihat sepatunya kotor. Dia bilang bahwa mulai detik itu, Harold dibebaskan dari tugas membersihkan sepatunya. Sebagai gantinya, Andy lah yang harus melakukannya. Usai mengomel, Shelton keluar kamar sambil membawa Chucky. Ketika Shelton sudah tidur, Andy mencoba menyelinap untuk mengambil Chucky kembali dan membunuhnya. Sayangnya Andy gagal. Shelton sudah terlanjur basah menangkapnya. Merasa boneka Chucky telah dicuri oleh seseorang, Shelton pun melampiaskan rasa kesalnya dengan menghukum semua anak laki-laki di lapangan saat tengah malam. Sementara itu, ketika Chucky sudah tiba di kamar Tyler, si bocah malah mengirimkan pesan agar boneka itu mencarinya. Tyler ternyata bersembunyi di ruangan komandan sekolah. Pada saat itu juga, The Silva bersama teman sekamarnya mengendap-ngendap masuk ke dalam ruangan komandan sekolah untuk mencari tahu tentang identitas lengkap Andy. The Silva tidak sengaja menemukan Tyler yang sedang bersembunyi bersama Chucky di dalam lemari. The Silva pun mengambil si Chucky dan dipolesnya bibir Chucky dengan lipstick milik temannya. Tak lama kemudian, terdengar tanda-tanda si komandan sekolah akan datang. Sontak mereka semua meninggalkan Chucky sendirian di ruangan itu. Sesampainya di ruangan, si komandan sekolah kena serangan jantung karena dikagetkan oleh Chucky yang sedang membawa pisau. Esok paginya, ketika semua berkumpul untuk sarapan, Botnik berkeliling mencari anak-anak yang rambutnya sudah panjang dan Harold selalu menjadi sasaran empuk para senior di tempat itu. Sepeninggal Botnik, Andy langsung menghampiri Tyler untuk memberitahu bahwa bocah itu harus menjauhi Chucky karena dia adalah boneka yang berbahaya. Tetapi Tyler tidak memperdulikan ucapan Andy dan kembali berkutat pada mainannya. Akhirnya Andy memberikan pisau lipat miliknya pada Tyler dan menyuruh bocah itu untuk membawanya kemanapun dia pergi. Siangnya, usai mencukur Harold, Botnik menemukan boneka Chucky di lemarinya. Melihat rambut Chucky yang gondrong, naluri kang cukurnya kembali muncul. Tetapi ketika Botnik mulai melakukannya, tiba-tiba Chucky menebas lehernya dengan pisau. Tak lama kemudian, Harold kembali datang dan melihat semuanya. Beralih ke lapangan, hari itu Kent Military School akan mengadakan permainan perang tahunan yang sudah menjadi tradisi selama 50 tahun. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, tim biru dan tim merah. Andy, Harold, De Silva, dan Shelton masuk ke tim biru, sedangkan Tyler ke tim merah. Mereka bebas menembak tim lawan yang terlihat dengan sebuah senjata berisi peluru chat. Tetapi di ruang senjata, Chucky mengganti peluru chat milik tim merah dengan peluru asli. Sebelum mereka berangkat ke perkemahan, Harold baru saja masuk ke dalam barisan. Wajahnya yang pucat mengundang pertanyaan di benak Andy. Perjalanan pun dilakukan. Kemah tim biru dan tim merah berada di tempat yang berbeda. Di tengah perjalanan, Andy mencoba mengintrogasi Harold yang tidak mau buka suara sedikitpun. Malam harinya sebelum perang dimulai, De Silva menunjukkan bahwa di bawah bukit ada wisata malam yang sangat keren. Tanpa mereka sadari, Chucky sedang memperhatikan ketika De Silva sedang mencium Andy. Kembali ke perkemahan, Andy memberitahu Harold bahwa dia akan menemui Tyler dengan menggunakan peta yang dia curi dari Shelton untuk mencari perkemahan tim merah. Andy sempat mengajak Harold untuk bergabung. Sayangnya, dia terlalu pengecut sehingga menolak ajakan Andy. Tak lama Andy pergi, Shelton datang ke tenda milik mereka dan mengetahui semuanya. Singkat cerita, Andy sudah berhasil menemukan perkemahan tim merah. Ternyata Chucky sudah lebih dulu membawa Tyler pergi entah kemana. Tim biru sudah lebih dulu berangkat untuk menyerang tim merah. Mereka pun berpencar. Sementara itu, Chucky berhasil membawa Tyler ke tempat yang sepi. Ketika Chucky ingin melanjutkan ritual yang tertunda, Tyler menolaknya, membuat amarah Chucky sontak meledak. Disitulah akhirnya Tyler percaya pada Andy bahwa Chucky adalah boneka yang jahat. Tyler spontan menusuk Chucky dengan pisau yang diberikan oleh Andy sebelum dia pergi melarikan diri. Beralih ke Andy, Shelton dan anggota tim biru yang lain berhasil menemukannya. Tak lama Tyler datang untuk memberitahu soal Chucky yang berniat menyakitinya. Tak lama kemudian, suara Chucky terdengar lewat walkie-talkie. Dia memberitahu bahwa Andy harus menyerahkan Tyler padanya. Jika tidak, dia akan menyakiti The Silva yang kini sedang disandra olehnya. Usai menghubungi tim biru, Chucky mencoba menghubungi tim merah untuk memberitahu bahwa tim biru sudah terlihat. Dan tim merah harus segera membawa pasukan mereka. Maka bergegaslah kedua tim menghampiri jeep tua, tempat di mana Chucky dan The Silva berada. Ketika sudah sampai, Tyler dan The Silva pun bertukar posisi. Tim biru otomatis keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan di situ Shelton terkejut melihat boneka good guy yang terlihat hidup seperti manusia. Tak lama kemudian, muncul tim merah dan mulai melepaskan peluru mereka. Shelton pun mati tertembak oleh peluru sungguhan. Tim biru yang menyadari hal itu langsung tiarap. Macam gak punya otak, Chucky tertawa terbahak-bahak sampai dia tidak menyadari bahwa Tyler sudah kabur lewat jalan di belakangnya. Tim merah akhirnya menyadari bahwa Shelton sudah mati karena tertembak oleh peluru sungguhan dari senapan mereka. Di tengah-tengah keributan, Chucky melemparkan granat ke arah mereka semua. Harold yang melihatnya sontak melompat dan menahan si granat meledak di dalam pelukannya. Suasana semakin kacau. Andy dan The Silva pun pergi mengikuti Tyler yang kabur ke bawah bukit, tempat wisata malam berada. Tyler masuk ke dalam tenda security untuk meminta pertolongan. Sayangnya, Chucky sudah lebih dulu tiba di sana. Beralih ke Andy dan The Silva, mereka mencoba menghampiri tenda security. Tetapi si penjaga ditemukan sudah mati. Sebelum mereka melanjutkan pencarian, The Silva mengambil pistol milik si penjaga. Singkat cerita, mereka berdua berhasil melihat Tyler dan Chucky masuk ke dalam wahana rumah hantu. Ketika mereka masuk ke dalam, Chucky berhasil menembak kaki The Silva, sehingga Andy harus menolong Tyler sendirian. Ketika Tyler sedang melarikan diri, tiba-tiba dia terjatuh dan kakinya tersangkut. Tak lama muncul Chucky mencoba menyerangnya. Beruntungnya Tyler, tiba-tiba saja sabit besar milik patung malaikat mau terayun dan menebas sebelah wajah Chucky. Kesempatan itu digunakan oleh Tyler untuk kabur. Dia mencoba naik ke atas burung-burungan, dan kocaknya Chucky ngintilin di bawah. Gak ada nyerahnya nih boneka. Ketika sudah sampai puncak, Chucky berhasil menjatuhkan Tyler hingga pingsan. Andy yang melihatnya mencoba menyusulnya, sementara Chucky kembali mengucapkan ritual pemindahan roh. Sekali percobaan, Andy gagal memanjat dan hampir jatuh ke atas blower besar. Percobaan kedua, Andy berhasil sampai puncak dan langsung menembak Chucky. Tetapi saat Andy sedang menyadarkan Tyler, Chucky muncul kembali dan langsung menyerang Andy dari belakang. Andy mencoba melepaskan Chucky, sementara sebelah tangannya memegang kuat tangan Tyler agar tidak terjatuh ke blower di bawah sana. Di situ Tyler memberikan pisau milik Andy. Dengan pisau itu, akhirnya Andy berhasil melepaskan diri dari Chucky dan menjatuhkan boneka itu ke bawah sana. Chucky pun terjun bebas ke arah blower, tubuhnya hancur berkeping-keping. Jadi ini kali ketiga, Chucky modar. Entah nyawanya ada berapa banyak, tapi semoga aja kalian masih setia nungguin seri-seri selanjutnya ya. Janji adalah janji, dan aku pasti akan membahas semua seri Chucky ini sampai selesai. Walaupun sebenarnya aku udah enak banget ngeliat boneka laknat ini. The Silva selamat ya guys, dia dibawa ke rumah sakit. Dan Andy dibawa ke kantor polisi. Entahlah, mungkin mau diminta keterangan atau apa gitu. Lagi pula siapa sih yang percaya sama ceritanya? Semua yang bilang Chucky hidup, ujung-ujungnya dimasukin ke rumah sakit jiwa. Dan di cerita keempat nanti, sosok Andy udah gak main lagi guys. Digantiin sama peran baru, yaitu Tiffany Valentine alias pacarnya Charles Lee Ray. Oke, segitu dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa tinggalin jejak like dan komen ya. See you in the next video. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.